Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hobby Gunpla Di video kali ini saya akan nge-review satu buah kit lagi Yang dimana kit ini menurut saya cukup bagus untuk di-review Kit yang akan kita bahas kali ini adalah dari Solomon Model Yaitu Pisalis Gundam atau GP02 Nah untuk pengharganya sendiri, kit ini dibanderol dengan harga Rp. 900 ribuan Jadi buat kalian yang ingin membelinya, silahkan kalian cek aja di link yang ada di deskripsi ya Untuk Solomon Model ini, dia menggunakan box berwarna coklat Dengan bagian depan ada gambar Gundamnya Lalu untuk di sampingnya itu polosan aja Lalu untuk runner-nya, Solomon ini dia memiliki banyak sekali runner-nya Nah untuk partnya, Solomon ini memiliki cukup banyak part ya Dan yang menarik dari Gundam ini atau kit ini Di bagian basokannya dia udah diberi LED Lalu diberi juga motor untuk dipasang di basokannya Jadi basokannya itu terlihat lebih keren Walaupun di dalam paket pembeliannya itu Dia tidak disertakan dengan baterainya Jadi kalian harus beli sendiri baterainya secara terpisah Karena Gundamnya sudah saya rakit Mari kita langsung aja cek reviewnya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini dia Gundamnya sudah selesai saya rakit Dan penampakannya seperti ini Ini Gundamnya keren banget Walaupun untuk bentuk Gundamnya cukup aneh ya Karena memiliki kaki yang cukup besar Tapi untuk detailnya ini mantep banget Nah, bisa kalian lihat Untuk detail-detail di partnya itu Udah bagus banget ya Untuk aksesoris yang didapatkan dari Solomon atau Pisalis Gundam ini Atau GP02 Ini untuk aksesorisnya tidak begitu banyak Dia hanya mendapatkan Satu buah basokan seperti ini Lalu satu buah shield yang sangat besar Nah, untuk shieldnya sendiri Ini besar sekali Dan ada artikulasinya juga Atau gimmick Nah, ini detailnya juga udah cukup oke Nah, untuk gimmicknya ini bisa dibuka Seperti ini ya Di dalamnya kelihatan ada detail-detail yang sangat bagus Untuk mendapatkan detail yang lebih mantap Kalian bisa mendapatkan detailnya dengan menggunakan ganda marker Nah, ini pasti makin bagus jika ditambahkan dengan ganda marker ya Nah, lalu untuk basokannya Ini ukurannya juga sangat besar Dan di dalamnya ini Terdapat LED Dan juga motor penggerak Namun sayangnya Di dalam paket pembeliannya itu Tidak disertakan dengan baterai ya Jadi kalian harus beli sendiri Untuk baterainya Nah, ini bisa dibagi dua Nah, ini ya Nah, di bagian ujungnya ini Kalau dipasang baterai itu bisa nyala Lalu di bagian sini juga Ada detail yang bisa nyala Nah, di dalamnya terdapat LED Nah, namun sayangnya Saya tidak memiliki baterainya Jadi tidak bisa mencoba untuk menyalakan LED-nya Nah, selanjutnya kita langsung aja ke bagian gunamnya Ya, tidak ketinggalan juga Untuk Solomon ini memiliki beberapa patangan cadangan Nah, baik Kita sekarang langsung aja ke artikulasi dari gunamnya Nah, sebelum diartikulasi Kita lepas aja dulu bagian Backpack yang menempel di bagian tangannya ini Nah, pisa list gendam ini juga Memiliki armor yang di wajah ini Dua ya Yang satunya seperti ini Satunya lagi ini seperti ini Terserah kalian mau pakai yang mana Sesuai selera kalian aja Nah, oke sekarang kita lanjut ke artikulasinya Nah, untuk artikulasinya kita mulai di bagian kepalanya aja dulu Di sini kepalanya bisa ke atas seperti ini Ke bawah seperti ini Tengok kiri Tengok kanan Bahkan ini bisa diputer juga Nah, diputer 360 derajat itu gak masalah Nah, selanjutnya untuk bagian tangannya Di sini untuk gangunya ini Joinnya bisa ke depan Seperti ini Lalu untuk solder padnya ini Bisa kita tarik serting ya Nah Untuk tangannya bisa lurus seperti ini Upper armnya juga bisa digerakkan atau diputar Nah, bagian ini juga bisa dibutar Untuk joinnya disini Dia udah menggunakan double join Sehingga tekukannya itu udah mantap sekali Nah, lalu untuk detailnya juga mantep banget Untuk pergelangan tangannya Dia menggunakan ball join Sehingga cukup leluasa untuk digerak-gerakan Lanjut untuk bagian badannya Atau torsonya Disini bisa kita gerakkan ke kiri Ke kanan seperti ini Nah Selanjutnya untuk bagian waistnya Di bagian depan Kita bisa gerak-gerakkan waistnya Seperti ini Ini udah terpisah ya Dan di bagian armornya ini Bisa kita tarik Nah, armornya bisa kita tarik Seperti ini Di bagian armor samping Juga bisa kita gerak-gerakkan Dan juga bisa kita tarik ya Seperti ini juga Untuk armor belakangnya Ini bisa kita gerakkan juga Cara terpisah Nah, ini juga bisa kita tarik Seperti ini Sekarang untuk bagian kakinya Nah, untuk bagian kakinya Untuk menendang ke depannya Ini cukup jauh Walaupun kakinya ini sangat besar Untuk ke belakangnya juga Sudah lumayan jauh Nah, ini ya Jauh banget Untuk join di kakinya Ini sudah sangat bagus sekali Nah, joinnya bisa digerakkan Sampai menekuk seperti ini Dan ada detail Seperti piston Di bagian ini ya Di sini juga ada Artipulasi Jika digerakkan Akan terbuka seperti ini Nah, untuk bagian kakinya ini Terdapat banyak gimmick Seperti Untuk bagian ini Bisa kita buka ke atas Untuk bagian sampingnya Juga bisa kita buka Nah, kedua armornya Itu untuk samping bisa kita buka Lalu untuk bagian ini juga Bisa kita buka Nah, ini bisa kita gerak-gerakan Ada Seperti piston juga Nah, untuk bagian kukunya Ini yang ada di depan kakinya Itu juga bisa kita tarik Nah, ini bisa kita tarik ya Seperti ini Nah, untuk bagian telapak kakinya Ini juga ada artikulasi Nah, cukup fleksibel Walaupun ini cukup besar Tapi artikulasinya cukup bagus Nah, dan ini adalah bagian backpacknya Di bagian backpack ini Terdapat satu buah misil yang tersembunyi Di bagian sini ya Ini ada penutupnya Dan ini bisa kita buka Nah, di dalamnya ini ada misil Nah, ini dia misilnya Ini cukup kecil untuk ukuran misilnya Nah, di sini ada magnet Untuk menyalakan LED Yang ada di bagian bawah kepalanya Atau di bagian badannya Kita tinggal tempelkan aja Di bagian sini Nanti otomatis bagian LED-nya akan menyala Jika kalian pasang baterai Nah, sekarang kita cek untuk artikulasi Di bagian part yang ini Nah, untuk bagian yang warna biru ini Bisa kita buka ya Nah, partnya bisa kita buka Seperti ini Lalu untuk bagian booster yang ini Ini bisa kita tarik Sehingga ada yang kelihatan berwarna emas Di dalamnya Nah, ini juga bisa ditarik Sehingga ini agak keluar ya Nah, ini juga bisa kita gerakkan Nah, ditarik ke bawah Sehingga Part bagian samping-sampingnya itu terbuka Nah, ini juga bisa kita tepuk Seperti ini Untuk artikulasi dan detail Ini udah oke banget sih Nah, oke Sekarang kita lihat untuk perbandingannya Nah, jika dibandingkan dengan MG Dynamics Untuk ukurannya ini Gak terlalu beda jauh ya Hanya beda sedikit aja Tapi untuk bentuk tubuhnya Ini sangat berbeda Yang ini agak ramping Dan yang ini agak balti ya Dan ini jika kita sandingkan dengan M3 Great Strike Nah, ukurannya seperti ini Jika dibandingkan dengan M3 Great Strike Nah, oke baik Jadi, untuk Gundam ini Detailnya ini udah oke banget Dan saya sangat merekomendasikan kitnya Karena untuk perakitannya Gundam ini sangat mudah dirakit Dan partnya juga udah bagus-bagus Serta moldingannya itu Gak ada yang cacat Rapih Dan detailnya tajam Semoga review-nya bermanfaat Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh